. Kapolsek Sanala Ibtu Aksan Suwardi, bersama personil, mendatangi TKP Praktik Judis Sabung Ayam di wilayah Dusun Mila, Lembang Rarusi Bunuan, Kecamatan Sangala Selatan, Kabupaten Tanatoraja, Sulawesi Selatan. Informasi adanya Praktik Judis Sabung Ayam ini, diketahui dari informasi masyarakat. Menanggapi informasi tersebut, Kapolsek Sanala bersama personil, langsung bergegas mendatangi TKP, pada Minggu 5 Februari 2023. Sebelum tiba di lokasi, diduga para pelaku mengetahui kedatangan personil Polsek Sanala, sehingga para pelaku giat Judis Sabung Ayam langsung melarikan diri. Diketahui lokasi arena berupa tanah kosong, tak ada pelaku yang dapat diamankan dari TKP. Namun di TKP, personil Polsek Sanala, berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa, 10 unit kendaraan roda 2, dan 2 ekor ayam sabung, serta sebilah parang dan papan, yang diduga milik para pelaku giat sabung ayam. Saat dikonfirmasi, Ibtu Aksan Suwardi menjelaskan, ini adalah tindak lanjut dari Jumat Curhat, terkait keresahan masyarakat, tentang praktik judi sabung ayam di wilayah Sanala. Ia pun menghimbau kepada masyarakat, agar masyarakat tidak lagi melakukan praktik perjudian sabung ayam, dan apabila melihat atau mendengar info terkait sabung ayam, agar segera menghubungi kami, ucapnya. Selanjutnya sejumlah barang bukti tersebut, kini berada di Polsek Sanala, untuk diproses lebih lanjut. Dari Toraja Sulawesi Selatan, di seputar kita News Studio Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.